Hai kamu orang, hari ini saya mau buat pandan piak. Bah, mari kita tengok bahan-bahan yang kita perlu. Oke, untuk buat ini kuih ada dua bahagian. Satu, dua minyak sama satu lagi dua air. Bahan-bahan untuk dua minyak. Empat puluh gram tapung biasa. Dua puluh gram minyak makan. Ini minyak makan, kamu beli tukar bagi lemak sayuran, minyak babi kah, apalagi itu margarine, ataupun butter. Untuk dua air pula, kita perlu tapung biasa, enam puluh gram. Minyak makan, dua puluh lima gram. Air, dua puluh lima gram. Sama gula, lapan gram. Yang ini minyak makan nih, kamu beli tukar juga macam yang saya cakap tadi. Boleh guna vegetable shortening, butter, margarine, ataupun, apa sudah saya cakap itu, minyak babi. Oke. Untuk inti pula, kita perlu inti pandan. Kalau kamu tidak inti pandan, kamu boleh tukar biji tausa. Ini kamu boleh beli di kadai. Ini pula biji bijan warna hitam. Kalau kamu ada yang putih, itu lagi lawak. Tapi saya ada hitam saja. Sama satu biji kuning talur. Ini kita guna untuk, tapi itu sapu di atas itu kuih. Supaya bila kamu masak dalam oven, dia jadi warna keemas-emasan. Supaya dia nampak lawak. Oke. Mari kita bikin kuih. Kalian mau besok? Bah. Mula-mula, saya bikin dua air dulu. Jadi, saya tuang itu gula. Air. Pas itu, saya pakai jari saja ini. Kasih gaul, 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 gaul. Sampai itu gula cair. Sepatutnya, pakai air suam. Tapi, saya malas. Jadi, ini pembuli juga lah. Yang penting, kamu kasih, apa itu deh? Kasih gaul. Sampai, itu gula cairah. Kalau tidak dapat tunggu pembuli, apa itu? Saya tidak dapat tunggu. Jadi, tuang minyak. Lepas itu, tuang semua itu tapong. paru gaul. Kasih gaul sampai dia jadi dough. Kasih gaul sampai dapat dough macam ini, oke? Nah, sekarang kita kasih bulat-bulat. Simpan balik dalam tampak tadi itu. Kita kasih rehat. Sekarang, kita buat dough minyak. Sanang fija dough minyak ini. Kita latak tapong. Tuang minyak. Terus gaul. Gaul sampai jadi dough minyak. Oke, gaul sampai jadi dough macam ini, oke? Macam itu. Kasih bulat-bulat, ya? Simpan. Simpan. Kasih rehat sekejap. Oke, sekarang kita kasih bahagi ini semua bahan-bahan. Pigi empat bahagian. Begini maksudnya kasih bahagi-bahagi itu dough. Buna timbangan. Lepas itu kasih bahagi Pigi empat. Oke? Oke, saya siap. Sudah kasih bahagi itu dough minyak, dough air, sama inti. Pigi empat bahagian macam ini. Sekarang, saya mau bungkus itu dough minyak, guna itu dough air. Oke, sekarang mari kita bungkus itu dough minyak, guna dough air. Jadi, ambil ini dough minyak. Eh, bukan. Dough air. Letak itu dough minyak di tangga-tangga. Lepas itu bungkus begini. Macam itu sejak. Dough air. Dough minyak. Pungkus macam ini. Terus simpan. Inilah, saya sudah buat. Empat-empat. Oke, sekarang kita pergi langkah yang seterusnya. Langkah seterusnya, ambil itu dough tadi. Simpan begitu. Terus guna ovennya tapak. Kayak tapak tangan. Jari. Kasih pisit-pisit-pisit-pisit. Macam ini. Sampai dia pepen. Lepas dia pepen. Kasih. Ah, itu. Ini ada beguyang. Piala itu beguyang. Terus kasih gulung. Oke, gulung macam itu. Terus kasih begitu balik. Guna tapak. Tapak. Saya ingat, tol. Guna jari. Kasih pepen. Lagi balik. Kasih pepen. Sudah pepen. Kasih gulung balik. Macam ini. Oke, jadi buat macam ini untuk semua. Itu dough. Empat-empat itu dough. Oke, sekarang. Mari kita bungkus itu inti. Ambil itu dough. Kasih pepen. Pakai jari. Kasih pepen. Alamak beguyang. Dikian merah. Bialah beguyang. Oke, kasih pepen macam itu. Wih, beguyang. Beguyang, 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 beguyang. Buduh. Oke, lepas itu ambil ini. Apa itu nih? Ini inti. Simpan di tengah-tengah. Terus kasih bungkus. Bungkus macam ini. Bungkus dia. Bungkus lawa-lawak. Sudah bungkus. Bungkus. Kasih pepen. Siap. Macam itu saja. Oke, sekarang. Saya mau ajar. Macam mana mau bikin bunga. Jadi ini. Saya bahagi. Pagi. Bukan empat. Lima. Jadi. Satu. Dua. Tiga. Tidak sama basar. Tapi dapat. Tentang saja. Terus konon. Kasih begitu-begitu sini. Oke. Pastikan semua ini terputung. Begitu. Terus. Ambil yang sini. Pisit dia begitu. Setajam. Ambil tepi. Pisit. 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 Picit. Tahuakah? Inilah bunga. Oke. Saya mau ajar lagi. Macam mana mau kasih. Buat bentuk bunga. Ini. Kita bahagi. Piga empat bahagian. Pisam ini. Pastikan. Ini kanak putung betul-betul. Macam ini lah. Oke. Jangan demalakat. Terus. Kita putung lagi balik. Begini. Putung lagi. Pala lagi. Pala lagi. Oke. Terus. Kita kasih pusing. 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 Ini silap pusing. Eh. Bisa begini. Eh begini. Pusing. Tidaknya lawa-lawa. Jadi bunga. Oke. Sekarang. Ambil tray kamu. Lepas itu kasih lapis. Pakai kertas putih. Ataupun kertas minyak. Kalau saya saya guna kertas putih. Sebab itu dop kan. Beminyak sudah. Jadi bila kalau letak itu dua disini. Itu. Kertas akan. Serap itu minyak. Untuk yang dua ini. Saya tidak mau kasih bunga. Saya kasih buat blot macam itu saja. Terus simpan di. Di tray. Blot macam ini saja. Terus simpan di tray. Jadi beginilah. Dua bunga. Dua yang bulat. Sekarang. Kita sapu. Talur. Oke. Ambil itu talur. Saya pakai jari saja. Saya kasih pisah dia macam ini. Terus. Ambil itu. Kuih tadi. Aik. Lepas itu. Kasih begitu. Kasih sapu dia macam ini. Kalau kamu ada berus. Pakai berus. Tapi. Saya tidak berus. Saya pakai jari saja lah. Karena masak juga ini. Kalau ada kuman kan. Sama juga dengan ini. Jadi kalau ini. Saya mau di tanga-tanga. Sama di tepi-tepi. Jadi saya letak itu talur. Di sini. Di tepi saja saya letak. Tanga sama tepi. Ini pun sama. Yang bulat pula. Sebegitu saja. Ambil biji-bijian. Tabur begitu. Ini juga. Untuk yang bunga. Letak di tanga-tanga saja. Begitu. Sekarang. Kita akan masuk dalam oven. 180 degree. Selama 25 minit. Eh. Saya lupa pula kasih tahu. Yang ini mesti disusuk pula ini. Supaya dia tidak kambang. Hih. Kalau beli buat. Saya lupa. Oke. Sosok dia macam itu. Oke. Kasih masuk ini. Kuih. Dalam oven. Tutup. 180. 180. Celsius. Sama. 25 minit. Begitu. Guys. Masak sudah. Saya punya pandan pihak. Baruk keluar daripada oven ini. Ini bentuk yang bulat. Ini pula bentuk yang bunga. Kanan. Tapi siap-siap. Saya kasih bentuk bunga. Sekali bila sudah siap masak. Tidak pun kekal. Dia punya bentuk. Bidak nih. Ini disebabkan. Saya pakai minyak. Kalau kamu pakai shortening. Itu lemak sayuran. Ataupun margarine. Dan dia bentuk lawak ini. Saya guna minyak. Sebab. Paling senang kan. Itu minyak. Api itu selalu ada di rumah. Tidak payah pergi beli lagi. Dan jangan lampau pintar. Macam saya. Tadi. Saya terlupa. Si. Panas itu oven. Jadi bila saya kasih masuk. Nah. Tak bakar. Sebab lampau panas. Oke guys. Kalau kamu ada semua. Ini bahan-bahan di rumah. Jangan lupa untuk. Try. Bikin ini. Pandan pihak. Oke. Bah. Itu sejak daripada saya ini kali. Kita jumpa lagi. Dalam video yang lain. Di hari yang lain. Oke. Bye. Guys. Beginilah dalam itu kuih. Dia memang berlayer-layer. Memang sadap. Tapi. Lebih sadap lagi. Kalau kamu guna vegetable shortening. Sama margarine. Sebab. Kalau pakai minyak. Dia. Apa itu. Sogi-sogi sikit. Dia tidak flaky. Maksudnya. Sogi-sogi. Dia terlampau dance. Tapi kalau shortening. Dia rapuh. Dia mudah pecah. Kalau margarine pula. Apa itu. Dia sadap lah. Siapa pun tidak paham. Siapa pun tidak pandai macam mana. Maksudnya. Terima kasih tarang. Tapi. Pakai minyak makan pun sadap juga. Tapi itulah. Itu shortening lah. Yang paling sadap. Bah. Kalau kamu ada shortening. Sama margarine. Bagus kamu pakai itulah. Kedalauan itu. Manul account Facebook, Instagram, dan Youtube. Irapuhani Tanak Wagyu. Selamat menikmati.